Hai teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini aku mau berbagi resep sederhana aku mau masak sayur labu siam ya teman-teman tentunya ini adalah cines food kesukaan orang Taiwan jadi bumbunya gak aneh-aneh yuk kita ikuti caranya ya teman-teman jadi ini aku punya manisah ini di tempatku bilangnya manisah ya teman-teman kalau ada yang tahu apa nama lainnya tolong dong kasih tahu aku biar aku tahu luasnya Indonesia dan bermacam ragam nama sayuran ini ini ada satu wortel yang kecil ya teman-teman aku mau tumis ala Taiwan kita kupas ya oke ini udah dikupas sekarang kita iris isri seperti kore api ya teman-teman ini yang hitam-hitam aku buang tadi kalau mau dimakan gak apa-apa isinya dimakan korea 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 ini sesuai selera ya kita giniin biar ada kepentingan ini kena cantik oke oke yang jadi satu udah beri kuang nanti kita cincang oke saatnya numis teman-teman dimasukkan bawangnya kita osen dulu masukin wortennya wortennya duluan karena ini agak keras tambahkan air sedikit tunggu agak lunga lalu masukin manisah tadi masukin manisah ini ini bahasa painnya apa tadi kio chai kio koi masukin garam sesuai selera penyedap aku kasih sedikit merica ya teman-teman biar agak enak sejam banyak-banyak ini yang ini yang oke ini dia hasilnya teman-teman ini masakan sederhana buat orang Taiwan ya ya karena aku disini bisanya cuma masak sederhana aja gak memungkinkan untuk masak yang ribet-ribet ya teman-teman oke selamat mencoba nah itu dia resep sederhana dari saya mamanya noval selamat mencoba dan jangan lupa like subscribe dan komen ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses semuanya